Keluar dari Makkah, murtad! Akhirnya datang ke Aceh, mengoboh-oboh Aceh, mengadu domba Aceh Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam Siapa namanya? Snook or Gronjir Untung gak abu, Paman 6 bulan di kota Makkah Belajar kepada ulama Indonesia Datang kepada Syekh Ahmad Khotif Al-Minkabawi Datang kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Ngorek-ngorek informasi tentang Indonesia Setelah itu keluar dari Makkah, murtad! Akhirnya datang ke Aceh, mengoboh-oboh Aceh, mengadu domba Aceh Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam Siapa namanya? Snook or Gronjir Assalamualaikum Wr. Wb Saudara-saudaraku sebangsa senair Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami Channel WBJO Akhirnya bisa diwokkang lalik Di channel WBJO Wokkang iling lanwas kodur Dan tetap mencari hankan kami Kita semua sudah menyaksikan Juga video Dari ulama Ustaz yang terkenal Namanya UAS Dalam jumlikan video tersebut UAS mengatakan Tentang sejarah Snook or Gronjir Snook or Gronjir Adalah sosok orientalis Kata UAS Ya memang sesuai dari sejarah Yang didatangkan oleh Belanda Menyusup ke Aceh, Jawa Untuk Menggali informasi Tentang titik-titik kelemahan Peribumi Ini UAS Ini yang Nomong ini UAS Jadi jelas Sekolah Sekolahkan oleh Belanda Kemekah Untuk belajar Terus mendatangi Syahnawawi Al-Bantan Syahnawawi Al-Batawi Dan itu Untuk menurut informasi Tentang kelemahan Orang-orang Jawa Dan orang-orang Sumatera Acah Pada saat visi misinya itu Sudah terselesaikan Kembali lagi Kita akan kuas Menjadi Burtat Kan gitu Dan kita Harus ingat Ternyata Senogorgon ini Sangat Sangat akrab Di dalam sejarahnya Dengan Mufti Batavia Mufti Batavia Ini siapa? Habib Risman Yang kata Habib Lutfi Adalah Mufti Awalan Dan akhir Karena tidak ada Yang mampu Memikul Takut Jawa Mufti Di manfaat Makanya Mufti Awalan Akhir Mufti pertama Dan terakhir Karena kita ada Yang mampu Memikul Kebat Mufti Biasa Itu kan semarga Makanya Mengunggulkan Tetapi ingat Rekam Jejak Dari Mufti Batavia Habib Habib Usman Bin Yahya Ini sangat akrab Dengan Yang namanya Senogorgon Mereka Banyak yang terima Dari kalangan Habib Tetapi Ini sejarah Yang Betul-betul Harus kita Publiskan Ini kebenaran Karena Di abad 19 VOC Mendatangkan Para Habib Ke Nusantara Ini salah satu Strategi VOC Pada saat Pasca Perang Diponegoro 1825 1830 Banyak Sekali Banyak Sekali Perlawanan Perlawanan Dari Pengikutnya Pangeran Diponegoro Makanya Belanda Tidak berani Membunuh Pangeran Diponegoro Kita harus Tahu Alasan Belanda Belanda Itu bukan Orang Bodoh Bisa Menjajah Nusantara Selama 350 Tahun Diasingkan Berbeda Seumama Pangeran Diponegoro Dihukum mati Perlawanan Pengikutnya Itu tambah Heboh Dan ini Membuat Belanda Khawatir Ketakutan Walaupun Perang Diponegoro Itu cuma Lima tahun Tetapi Kerugian besar Menimpa VOC Sampai Negara Belanda Itu pecah Menjadi Tiga bagian Karena Krisis Dan ini Sejarah Dan kembali Lagi Bahwa Senogorgron Atau Ustad Abdul Hofur Untung bukan Abdu Sofat El Abdu Sofat Dan ngeri Ini sangat Mesra Dengan Yang namanya Habib Usman Bin Yahya Yang menjadi Mufti Dewan Fatwa Dan ini Termasuk Salah satu Rangkaian Dari sejarah Panjang Kenapa VOC Belanda Mendatangkan Orang-orang Yaman Ke Nusantara Salah satu Strategi Yang diusulkan Oleh Senogorgron Untuk Meredam Perlawanan Para Pengikutnya Pangiran Diponegoro Dan Pengikut Yang berada Di Aceh Kan gitu Mendatangkan Mufti Batavia Mendatangkan Habib Usman Bin Yahya Termasuk Itu Makanya Di dalam Kitabnya Karangan Habib Usman Bin Yahya Ini Melemahkan Perlawanan Peribumi Wah Melemahkan Melemahkan Perlawanan Peribumi Memusuhi Para Torikoh Katanya Ajarannya Menyimpang Orang Yang Berjuang Membela Tanah Air Dikatakan Burot Karena Melawan Pemerintahan Kolonial Yang Sah Ini Sejarah Jadi Uwas ini Juga Mengatakan Balas Senogorgron Itu Memang Sejarahnya Seperti Itu Orientalis Dan Ini Sangat Mesra Cuma Uwas Mengatakan Mesra Dengan Para Balwi Atau Habib Usman Bin Yahya Dan Ini Menarik Terima Kasih Tetap NKD Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima